Oke, masih bersama channel youtube otomotif.net Sambil bertuduh mas Yian ya Tadi kita lihat mobil truk, ini di samping kita Nah, sekarang kita bakal ke arah sana Kita melihat passenger-passenger Jadi karena passenger itu tidak banyak Dan pickup juga tidak banyak kali ini Biasanya di autobit ini selalu mendominasi ya Mobil pickupnya, biasanya itu paling banyak di autobit nih Dan kali ini masih ada Tapi tidak sebanyak yang kemarin Nah, tuh di belakang Nih, kita cek ya unitnya satu persatu Dan kali ini Videonya kita jadiin satu Karena memang tidak banyak Untuk mobil passenger Yang pasti ada Toyota ya Leatsu Xenia Tahun 2011 Dengan harga di angka 22 juta Xenia mas bro Mesin halus, bagus Harga 22 juta Dayatsu Xenia Cuman mas bro pasti penasaran kan Kenapa kok 22 juta Nah, untuk lebih lengkapnya Kenapa mobil itu harga 22 juta Padahal mesinnya bagus Body bagus Layak banget pakai Nah, tentunya dengan harga segitu Pasti ada sesuatu Kalau penasaran Bantu share Bantu subscribe Tongkrongin di channel youtube Automotive Ya, kita cek unitnya kesana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Otomotif.net Ini barusan kita dari belakang Cek Untuk mobil truk Yang berada di balai lelang otobit Yang dililang per hari ini Ini Sekaligus update ya Ini Dan Biasanya kan kita pisahin Mobil backup Sama mobil passenger Tapi karena yang dililang Untuk backup sama passenger Untuk hari ini tidak banyak Makanya kita jadiin satu Ini Nova kemarin nih Pernah lelang kayaknya nih Cuman mungkin belum diambil ya Dan harga berapa kemarin 60 kalau nggak salah Ini passenger nih Memang banyak disini mas bro Cuman yang dililang Tidak banyak ya Yang dililang tidak banyak Terus Coba kita cek dulu Untuk mobilnya Yang dililang untuk hari ini Nah ini Nomor lot 24 Ntar mas bro L300 Ada sih Yang dililang Nah Ini kemarin ada yang nanya ya Cuman harga masih tinggi Kalau saya bilang Nggak ada Harganya masih tinggi mas bro Ini di depan saya nih Mitsubishi L300 Tahun 2010 Harganya masih diangka 89 juta ya Platnya sih Pekan baru kota ya Untuk keterangan dia STNK Bulan Oktober kemarin Koitnya Matinya Dan Inilah unitnya mas bro Dan Harga 89 juta Euronya masih Euro 2 Udah pasti Tahun 2010 Dan Sudah pasti Dia sudah Power Steering Matinya bagus Tapi harga yang Nggak bagus 89 juta Oh pintu Udah pernah kena nih Pernah direkondisi ya Kelihatan nih Targetin nih Waduh di kunci Dalemannya Nggak bisa kita lihat Dalemannya di kunci Coba kita lihat Dari sebelah sana Bak belakang Sudah dilapis Plat board Nomor lot 9 89 juta Nanti bakal kita Lihat Xenia yang Harga 22 juta Nah Nanti kita lihat mas bro ya Ada Xenia Dengan harga di angka 22 juta Nah ini Nomor lot 24 Cherry Dengan harga di angka 60 juta Cuman ini ada Plus minusnya mas bro ya Pajaknya Desember 2023 Satu terus Belakang kayak gini Dan untuk interior Ini Nggak bisa hidup mas bro Kemarin udah kita tes Kita coba Dan ternyata Memang nggak bisa hidup Jadi Nggak kita lanjut Ya Bisa jadi Di aki Bisa jadi Di yang lain Terus Kita lihat Kesini Ini Nomor lot 19 Nah Ini nomor lot 19 Dengan harga Di angka Nggak sampai Di angka 60 juta Cuman dihancur Ya Bumper Nggak ada Ya toh Pajak mati Tapi tahunnya 2020 Belakang udah pasti hancur Mas bro Bekas untuk Motsawit Tuh Hancur Oh bempernya Ada di depan sana Itu Coba kita cek Betul ya Kondisi Baknya dulu Kalau harga Oh hancur Mas bro Baknya Hancur Terus untuk Yang di sebelahnya Belum lelang Ya ini Yang warna silver Ini juga Rata-rata Untuk cherry Baknya Yang hancur Ini juga Belum Karena belum Tempel Nomor lot Yang udah Ini ada Toyota Avanza Ya ini Toyota Avanza Nomor lot 17 Ini dengan Harga di angka 73 Juta Rupiah Ya Plat Dan untuk Minusnya Dia kaca depan Pecah Tuh Tetak ya Tapi lumayan banyak Ini wajib diganti Dan Di sebelah sini Nomor lot 20 Blind van Grand mag Yang blind van Ini untuk Tahunnya 2017 Dan Saat ini Dirilang dengan Harga di angka 59 29 Juta Rupiah Kita kesana Nah ini Tempatnya Udah pada Kosong Mas Jadi Pack up Tidak banyak Kayak kemarin Ya Untuk L300 Euro 4 Nih Seperti ini Hampir Rata-rata Ini di harga 130 Juta Rupiah Nih Ya Di angka 130 Juta Rupiah Ini ada Dua unit Ya Yang ini Belum Dilelang Platnya Plat BA Plat BM Dua unit Ya Mas bro Kalau minat Untuk L300 Rata-rata Di angka 130 Juta Rupiah Dan Untuk Euronya Hero 4 Semuanya Mas bro Ya Hero 4 Ya Kayak Gini Lah Gak Tau Kenapa Hero 4 Peminatnya Tidak Terlalu Banyak Gak Seperti Euro 2 Ini Rumpat Semuanya Nah Kita Lihat Mobil Yang Sangat Viral Dilihat Sama Orang Tadi Dengan Harga Di angka Cuman 22 Juta Nih Xenia Nih Tivo X 1300 CC Harganya 22 Juta Rupiah Nih 22 Juta Rupiah Tahunnya 2011 Nah Minusnya Dimana Platnya BK Minusnya Pajak Mas Pajak Itu Di angka Mendekati Di angka 60 Juta 50 Sekian Ya Pokoknya Di atas 50 Juta Pajaknya Kalau Mobilnya Masih Oke Tentunya Dengan Harga Di angka 22 Juta Pasti Ada Plus Minus Ya Masih Ada Perawatan Dengan Harga Segitu Yang Melihat Tadi Lumayan Banyak Dan Otomotif Tadi Tadi Sempet Ngetes Mesinnya Dan Yang Ini Baru Keluar Juga Ini Kalia Tahun 2018 Ini 86 Juta Terus Ada Mobilio Ini Plot AD Ini Tahun 2018 Masih Di angka 110 Terus Disini Suzuki R3 Tahun 2019 Dengan Harga Di angka 124 Juta R3 124 Juta Tapi Versi Manual Ini Kalau Matic S3 Sama Orang Tahun 2019 Harga 124 Juta Sebenarnya Gak Apa Kalau Mau Dipakai Untuk Lebaran Dalam Sudah Di Joknya Sudah Diganti Mas Bro Ya Joknya Sudah Diganti Diganti Dan Dia Yang Manual R3 Enak Kok Larinya Kalau Di Jalan Woy 124 Juta Tapi Stnk Gak Ada Ketangan Plot Bm Aaw V Variasinya Lumayan Banyak Katangan Stnk Gak Ada Tahun 2019 Lanjut Ke Belakang Sini Ini Tadinya Saya Mau Ngambil Ini Saya Pikir Ya Kelihatan Dari Luar Kayaknya Mulus Ternyata Ada Sesuatu Minusnya Jadi Saya Batalin Untuk Ngambil Unit Ini Terus Yang Unit Ini Juga Ini Harganya Diangkat 79 Kalau Nggak Salah 23 23 Nih Terus Ini Lot 1 Kalau Lot 1 Ini Harganya 73 Juta Ini Tahun 2021 Rata-rata Minusnya Di Bak Semua Mas Lu W Lagi Loh Momet Bae Hancur Masih Diangka Di atas 70 Juta Rupiah Terus Kesebelahnya Nomor Lot 22 Nah 57 Juta Cuman Baknya Emang Hancur Bener Satu Tahunnya Juga Kayaknya Tahun 2000 Ini Pintu Samping Kelihatan Ya Ini Kayaknya Nggak Tau Kayak pernah Kena Baknya Sama Sekali Hancur Pajib Di Renovasi Ulang Dan Di sebelahnya Itu Mobilio Tahun 2018 Itu 80an Kalau Nggak Salah Kemarin Cuman Pajaknya Lumayan Dalam Jadi Hampir Rata-rata Mobil Murah Itu Saya Bilang Pajak Itu Sangat Mempengaruhi Sangat Sangat Mempengaruhi Pajak Di Harga Sangat Berpengaruh Untuk Pajak Itu Ini Nomor Load 11 Nah Ini Malah Justru Ini Kalau Saya Bilang Masih Mendingan Ini Nomor Load 11 Ini Kenapa Saya Bilang Masih Mendingan Karena Ini Yang APV Yang Arena Yang Double Bower Dan Harganya Masih Diangka 74 Juta Terus Minusnya Dia Jok Belakang Nggak ada Sama Sekali Yang Ada Cuman Jok Supir Aja Terus XL7 Ada Blind Van Di Sebelah sana XL7 Masih Di 170 Tapi Matic Terus Kalau Blind Van Itu Kalau Nggak Salah Diangka 60 Jutaan Ya Oke Mas Bro Mungkin Itu Aja Untuk Video Kali Ini Jadi Biasanya Kita Pisahin Antara Pickup Sama Ini Ini Mager Mager Baya Hancur Kayak Gini Nggak Layak Banget Mas Kalau Harga Mas Mas Cuman Nih Kelihatan Ya Ini Yang Itu Terus Untuk Selanjutnya Tuh Ada L300 Unitnya Sudah Pelan-pelan Sudah pada Bringsuit Habis Di Otobit Ya Biasanya Paling Banyak Packup Di Otobit Tamb exhibits